Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tepat berada di ini di terminal giliran jauh kabupaten si junjung terminal yang salah satunya dilintasi bus-bus antar pulau ya seperti MPM ANS transfer artinya bus-bus yang arah dari Sumatera Barat ke Jawa dari terminal giliran jauh arah ke sungai tambang kurang lebih delapan kilo atau 10 minit perjalanannya dengan motor biasanya di lokasi tepat di posisi ini ada bus-bus seperti tampalo sinamar atau bus-bus ALS ya kebetulan pas kita melewati enggak ada satupun di depan PPR jadi bus-bus yang melewati jalur ini jalan lintas nih kalau bayar TPR nya di sebelah kanan yang kita lihat sekarang dan ini lintas tengah Sumatera kita udah di lintas lagi di posisi kanan SPBU posisi kiri terminal giliran jauh lurus arah ke Jakarta ya rekerkan lintas tengah Sumatera atau ke sungai rumbai damas raya dan kita belok kiri menuju sungai tambang ya let's go ada aktivitas bus ya di dalam terminal biasanya di sini juga ada makal bus-bus mobil ini yang arah ke Teluk Pantan ya atau yang ke Lugujambi ini juga enggak ada kosong dulunya sebelum ini di tahun berapa ada paling ramai kiliran jauh ini baik bus seperti di Tampalo ya bus-bus yang arah ke sungai rumbai ataupun yang ke Jambi mangkal dulu di terminal kirin jauh kalau sekarang boleh di ketangga ada ya masalahnya ini memang penumpang atau sewa itu sepi ya rekan-rekan apalagi akhir-akhir ini masyarakat tuh kebanyakan naik travel ya via telepon jadi antar jemput jadi pengaruhnya sama bus-bus seperti Tampalo ya atau bus-bus Indra atau mungkin bus amanah jadi boleh dikatakan enggak ada ya aktivitas di terminal kirin jauh ini yang barusan kita lewati yuk kanan dari terminal kirin kiliran jauh arah ke sungai tambang kurang lebih delapan kilo atau 10 minit perjalanannya dengan motor biasanya dari kiliran jauh arah ke sungai tambang juga ada oplet seperti kalau orang sininya bilang mungkin juga baru ya Nah sekarang juga enggak ada padahal sekarang hari Kamis hari pasarnya sungai tambang ini enggak ada ini angkutan pasar ya di kiliran jauh artinya mungkin sebagian besar masyarakatnya udah punya motor sendiri ya jadi ke pasar bisa naik motor sendiri atau setidaknya naik ojek jadi oplet oplet yang biasa mengkaldi kiliran jauh arah ke kiliran jauh eh arah ke sungai tambang mati total biasanya oplet yang arah ke lubuk jambi atau ke teluk pantan juga ada di kiliran jauh eh tadi kita lihat juga enggak ada emang enggak ada boleh dikatakan jarang ya beberapa tahun terakhir terlihat beberapa motor arah dari sungai tambang kita lihat jadi jalur ini arah ke Riau Rekrekan arah ke teluk pantan lubuk jambi dan arah ke Rengat ya juga lintas ke Pekan baru bus-bus yang melintasi jalur ini seperti Medan Jaya ALS Makmur masih banyak bus-bus yang melintasi ini yang antar pulau Jawa yang arah ke Medan juga ke Pekan baru lumayan jadi jalur ini nyampainya di teluk pantan dan belok kanan arah ke Rengat atau ke Tembilan ya dan belok kiri arah ke Pekan baru dari sini ke teluk pantan kurang lebih dua jam atau kilometer enam puluhan ya kita merasa ya enam puluh kilometer ya sampai ke teluk pantan dimana di teluk pantan lah simpang arah ke Rengat atau ke Tembilan dan simpang arah ke Pekan baru Riau kayak teluk pantan juga udah masuk Riau tuh Rekrekan malah lubuk jambi yang di cuma satu jam dari posisi kita sekarang udah masuk Riau ya jadi sungai Tampang ini batasnya dengan Riau tepatnya di lubuk jambi dari sini ke Pekan baru kurang lebih delapan jam ya biasanya jalur bukit tinggi ke Pekan baru anda akan putus total otomatisnya melewati jalur ini Rekrekan melewati jalur piliran jauh ini yang arah ke Teluk pantan jauh mutarnya dua kali lipat ya 100% jaraknya ditambah ya dua kali lipat Pekan baru bukit tinggi Pekan baru yang arah ke Bangkinang ya atau lewat Pekumbuah ya artinya dua kali jalan tersebut ya kita juga kita melewati jalur ini dulu juga pernah jalan putus di arah ke Riau dari bukit tinggi otomatis bus-bus yang seperti Yanti malah bus-bus yang lainnya juga melewati jalur ini dan sebagian juga ada yang ini membatalkan kebarangkatannya karena terlalu jauhnya melewati jalur ini kita udah sampai di Sungai Tambang ya Sungai Tambang adalah sebuah negara yang terdapat di kecamatan Kambang baru Kabupaten si Junjung di sebelah kanan pasar Sungai Tambang yang lama jadi kita mengarah ke pasar Sungai Tambang yang baru ya pasar baru artinya ya dekat-dekat kita lihat udah keramaian ini Sungai Tambang ya ada Bang Nagari di sebelah kiri ada travel ya dari mana dari telur sup kanan jarak pasar lama dengan pasar baru enggak jauh kayak paling hanya satu kilo enggak menyampai kita merasai ada masjid yang baru saja ini sedang ada pembangunan pengerjaan masjid ada potik sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada petik ada TMBRI di sebelah kiri sandal nah di depan ada kemudian masuk ke pasar sungai Tambang yang baru kemudian